Intro Menyambut pelaksanaan konferensi Kemah Injil di Tanah Papua yang direncanakan akan digelar pada 1 November hingga 6 November tahun 2021 di Keraja King Mimbel 23 Tim IKA Papua Tim Kemanan Pelaksanaan Kegiatan Yang Ditangani Langsung Angkatan Muda Kemah Injil Amki Mimika, Amki Puncak, dan Amki Puncak Ilaga menggelar rapat koordinasi bersama Persiapan dilakukan mulai tanggal 25 Oktober 2021 hingga mulai pelaksanaan konferensi King Mim selesai pada 6 November 2021 Dalam rapat tersebut dibangun satu kesepahaman dan komitmen bersama dari keamanan pelaksanaan kegiatan konferensi King Mim dari tiap perwakilan Amki Amki berharap dukungan penuh dari seluruh masyarakat untuk mensukseskan konferensi King Mim di Tanah Papua yang akan digelar pada 1 hingga 6 November 2021 mendatang Kegiatan ditutup dengan serah terima kostum keamanan oleh Sekretari 1 Yaakub Magai kepada tiap-tiap perwakilan Amki yang hadir Saya sebagai Sekretari 1 sementara mendampingi teman-teman dari seksi keamanan Seksi keamanan masing-masing dibawah koordinasi Ketua Amki Mimika dan Ketua Amki Puncak Mereka yang akan menjadi keamanan untuk menengani masalah keamanan Maka hari ini sudah persiapan-persiapan dilakukan Dan hari ini juga kita bisa lihat dalam ruangan kegiatan sudah Teman-teman dari staf pemerintah Kabupaten Mimika Mereka sementara disiapkan untuk besok dan seterusnya kami fokus kepada kegiatan fisik Kalau sudah masuk tanggal 1 itu sudah di dalam Jadi di dalam orang-orang yang sudah menggunakan kartu peserta bisa masuk Kalau tanpa kartu peserta atau pengenal dia tidak bisa masuk Karena masing-masing peserta yang akan datang dibatasi Karena saat ini memang COVID-19 sementara juga kami sedang wanti-wanti Sehingga peserta yang diundang dari masing-masing koordinator dan klasis adalah Berjumlah 4 orang Ketua koordinator, klasis, ketua klasis, sekretaris klasis, bendahara, dan profesional Jadi tidak lebih dari 4 orang Saya Ketua Amki Mimika Peter Bendoai Saya Ketua Amki Kabupaten Puncak Ranguama Siap diselesaikan konferensi sinode ini di Tanah Papua Yes, yes, yes Tim Liputan, Papua MCTV